Intro Keluhan warga masyarakat di sekitar pasar Sentra Rapang mengeluhkan sampah yang tidak diangkut sehingga mengalami penumpukan dan mengibatkan aroma yang kurang sedap kepada masyarakat dan warga sekitar pasar Sentra Rapang jadi mohon Bapak Dinas yang terkait mohon bisa diantisipasi persampahan yang ada di pasar Sentra Rapang Masyarakat di sekitar pasar Sentra Rapang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrep mengeluhkan aroma tidak sedap akibat menumpuknya sampah yang terletak di belakang pasar Sentra Rapang atau masih dalam lokasi pasar terlihat sampah mulai menumpuk dari sampah pasar itu sendiri dan juga dari sampah rumah tangga lokasi ini memang kerap kali menjadi tempat pembuangan akhir masyarakat bukan saja dari warga kota Rapang hal ini menimbulkan aroma yang tidak sedap buat warga sekitar bahkan pengunjung pasar warga yang sempat ditemui di lokasi pasar yang juga tinggal di lokasi pasar mengatakan baunya sudah mulai memasuki rumahnya dan untuk menghindari bau busuk tersebut warga memilih untuk cari kontrakan jauh dari tempat membuangan sampah masyarakat pun meminta untuk mencari solusi atau menyediakan tempat sampah agar dapat diangkut dan tidak lagi berserakan mulai sekali pak baunya sudah sampai ke dalam rumah itu kasihan sudah mengganggu kesehatan ayo sudah lama ya pak sudah tahunan ini sudah tahunan iya iya sudah sering begini apalagi kalau habis lebaran-lebaran itu kan petugasnya libur ini saja tidak libur petugas jam hari diambil sudah begini sampahnya banyak ayo dari seluruh rapang ya pak harusnya kan ini sampah pasar jih tapi ini sudah rapang semua yang masuk jadi tidak-tidak bisa diantisipasi disini disini saja yang saya tahu dirapang kalau bisa dipindahkan ini atau ditambah semua itu hanya banyak yang ganggu sekali sampah baru saya bunga pak bukan pak, sampah dari luar dari luar di? iya pak hari-hari pak diangkut ini? hari-hari pak itu? tidak ada para yang itu pak, hari-hari diangkut karena banyak sampah masyarakat pak pergi disini? iya eh tidak ada pak cuma disini saya sampai disana mulai dari situ pun kali ini sampai pergi disini pak ini bukan cuma sampah bukan sampah pasar rampang ada dua dari kesempatan itu pak iya pak hari-hari pak hari-hari yang di sini pak dari kadang-kadang pak bersih kadang-kadang banyak iya kadang-kadang banyak pak ini kemarin disini bersih semua disini pak kemarin ini saya terpindah tinggal eh, saya itu coba mau lah pak eh, jadi agak anu tahu ke pemerintah eh, saya kata di mulut lupa kadang-kadang apa kecaraan anu na iya eh, selusin na iya jadi malasa nih keluarga negara Rumana iya, malasa iya malasa pak belut itu coba na bola jadi ini keluarga masyarakat pak mau bisa ditindak lanjut dari kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan